Intro Sejumlah pelaku seni budaya menggelar pertunjukan di kawasan Monumen COVID-19 Jalan Surapati, Kota Bandung. Pertunjukan rakyat ini menampilkan aneka kreasi seni, mulai dari Debus, Tarijaipong, Reak, Kudarenggong, dan lain-lain, yang disaksikan oleh ratusan warga masyarakat. Berlokasi di kawasan Monumen COVID-19 Kota Bandung, ratusan warga masyarakat disuguhkan dengan aksi seni budaya dari berbagai padepokan. Salah satunya padepokan Garuda Sunda, yang menyuguhkan aksi Debus yang menjadi warisan budaya turun-temurun. Seperti kita ketahui, seni budaya adalah sebuah keahlian dalam aktivitas mengekspresikan ide-ide serta pemikiran estetika, termasuk dalam mewujudkan kemampuan dan imajinasi pandangan atas beberapa benda, karya, atau suasana yang dapat menghadirkan rasa indah dan menciptakan peradaban manusia yang lebih maju. Menurut pimpinan padepokan Garuda Sunda, Teddy Hasbul, aksi ini penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Sunda. Pihaknya mengaku senang melihat antusias ratusan warga masyarakat yang setia menonton dari awal hingga akhir. Keperiatan seni dan budaya. Kenapa? Karena seni dan budaya itu wajib kita lestarikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak bahas-bahas, jadi takutnya hilang. Atau diapus sama, jadi semacam bayatari, jaksila, seni debus, dan lain-lain. Ada pengobatan juga gratis. Kalau saya kemampuan ke sebuah, bela diri, dan debus. Gimana nih, ngelihat antusias masyarakat? Alhamdulillah, antusias masyarakat, untuk saat ini, dari awal sampai saat ini, ke penghidungnya ramai. Dan mendukung kita sendiri. Banyaknya, kita sebagai, kita wajib melestarikan seni dan budaya. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan melakukan seni dan budaya, kecuali kita, kita semua. Untuk mengamung oleh seni dan budaya, itu banyak sudah ya. Kalau bahasa nasionalnya, melestarikan seni dan budaya. Kenapa? Ketika ingin mencintai seni dan budaya, diawali dengan kita menonton. Dulu, menonton dulu nih. Ketika ada cara seni dan budaya, konpirasi. Ketika teribasi, kalau hanya ingin ada pembelajaran, bukan dari hal debus aja, tapi ada seni-seni musik, seperti jahipongan, seni tari, dan sebagainya itu. Itu awalnya. Ada debus, hanya bagian anak-anak gitu. Tetap itu, si bundar itu, cinta seni budaya semua. Masalah kan, intinya, harusnya jawabannya. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya Sunda, harus diawali menyaksikan terlebih dahulu. Namun sayangnya, warisan seni budaya ini, kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik provinsi maupun daerah. Banyak pada epokan yang tidak mampu bertahan, karena tidak adanya perhatian. Dihadapkan pemerintah bisa lebih peka dalam merawat seni budaya tanah Sunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan. Terima kasih telah menonton!